Ya, pemirsa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Batko HMI Provinsi Jambi menggelar aksi unjuk rasa menyuarakan beberapa aspirasi kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jambi pada Senin 10 Juni 2024. Aksi ini sempat diwarnai saling dorong dengan aparat kepolisian yang mengawal aksi. Namun hingga siang hari, tidak ada perwakilan anggota DPRD yang menemui masa yang diketahui sedang berada di luar kota. Beginilah suasana panas saat aksi unjuk rasa yang dikelar oleh mahasiswa yang tergabung dalam Batko HMI Provinsi Jambi. Di halaman gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 10 Juni 2024. Aksi yang pada awalnya berjalan dengan tenang tiba-tiba berubah menjadi panas. Yakni terjadi aksi dorong-dorong dengan pihak kepolisian Polres Jambi yang mengawal dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Diketahui, masa tersebut bersimpuku untuk menemui anggota DPRD Provinsi Jambi di dalam gedung. Namun dijika oleh aparat yang berjaga dengan penjelasan bahwa anggota DPRD sedang berginas di luar kota. Bayu Anus Press selagi berjalan dengan pertumbung aksi saat diwawancarai awal media menyiapkan. Dalam kelaran unjuk rasa ini, pihaknya mengeluarkan jahat kepada pemerintah melalui DPRD Provinsi Jambi. Yakni stop kriminalisasi terhadap aktivis, stop komersialisasi pendidikan pada berkuruan tinggi, dan meminta pemerintah mencabut undang-undang nomor 4 tahun 2016 tentang papera. Lebih lanjut, Bayu menukurkan. Ada pertunjutan yang ia dan kolega lakukan ini, berdasarkan pada kondisi sosial yang ada di masyarakat. Yang mana menurut mereka, masyarakat sedang pada fase yang sulit. Terakhir, Bayu menjelaskan. Hal ini untuk mencapai zilat kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih terkait kegiatan aksi demonstrasi pada hari ini merupakan aksi seluruh Indonesia bagi Himpunan Mahasiswa Islam. Di mana Himpunan Mahasiswa Islam menyoroti terjadi permasalahan-permasalahan bagi kebangsaan ini. Tidak hanya permasalahan bagi pemerintah, tapi juga ternyata bagi legislatifnya. Nah, yang pertama itu kita menyebut, ini adalah TAPERA. TAPERA ini, panjangannya adalah, ini, tiga penderitaan rakyat. Tiga penderitaan rakyat ini yang pertama adalah, kita selalu menyuarakan stop kriminalisasi aktivis. Karena aktivis ini menyuarakan hak-hak rakyat, menyuarakan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, bukan kami ingin dibenturkan oleh pihak kepolisian, ataupun pihak pemerintah. Ketika kami bersuara, kadang di media sosial, kami dibenturkan dengan undang-undang kita ini. Apakah itu wajar? Bagaimana menjalankan pemerintah ketika pemerintah tidak mau dikritik? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kita melihat bagaimana komersialisasi pendidikan yang ada di buruan tinggi. Komersialisasi ini sudah mengakar. Sebagai contoh kecil saja, dosen-dosen ada juga yang bisa jual-beli nilai. Ada juga yang jual-beli buku. Dipaksa untuk beli buku. Padahal sejatinya bagaimana undang-undang dasar 1945 itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi dasar endasolin, antara aturan dan kenyataan itu tidak seimbang.